Yo yo what's up guys, kembali bersama saya channel Ayub Design Grafis Oke, hari ini kita akan membahas ada 5 cara kesalahan desainer pemula Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya Bisa di-share juga ke grup-grup kalian di telegram, di whatsapp, di instagram Agar teman-teman kalian, para desainer pemula bisa sama-sama belajar Kita langsung, yang pertama Yaitu adalah, malas membuat sketsa Nah, ini sebenarnya membuat sketsa itu sangat penting guys Agar kenapa? Agar sebelum kita membuat desain, kita sudah punya perencanaan Tetapi ada banyak desainer-desainer yang sering saya lihat ya Mereka maunya langsung mengeksekusi dalam software Photoshop, Adobe Illustrator, ataupun Color Draw Mereka langsung mengeksekusinya dalam aplikasi guys Gak membuat sketsanya dulu, gak memikirkan matang-matang dulu Tetapi mereka langsung mengeksekusinya Itu adalah kesalahan Karena apa? Itu yang membuat kita tidak bisa maksimal Sebenarnya kita punya potensi untuk membuat logo, atau brosur, atau desain yang akan kita buat Lebih maksimal lagi, bahkan lebih bagus lagi Kalau kita punya perencanaan dengan membuat sketsa Karena apa? Membuat sketsa itu kita bisa memilih Oh, yang ini bisa, yang ini enggak, yang ini bisa, yang ini enggak Kita akan punya banyak pilihan Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti Langsung aja kita masuk dalam poin yang kedua Banyak desainer pemula yang takut untuk bereksperimen Mereka takut untuk membuat hal-hal yang baru Padahal, ketika mereka bereksperimen Mereka bisa mendapatkan knowledge, pengetahuan Mereka bisa mendapatkan hal-hal baru, pelajaran baru Tetapi ada banyak desainer yang saya lihat bahwa Ah, saya takut menggunakan warna ini Saya cukupkan ini aja Enggak usah ditambah-tambah lagi, enggak usah diubah-ubah lagi Tetapi ternyata, ketika kita mau bereksperimen Walaupun itu kelihatan konyol Walaupun itu salah Memang kadang-kadang salah Tetapi, itu bisa jadi knowledge Bisa jadi pengetahuan Buat saudara Jadi, saya salankan untuk para desainer pemula Kalian itu harus bereksperimen Apapun, jangan takut mengambil warna Jangan takut mengubah desain kalian Oh, kalau kayak gini gimana ya? Kalau seperti ini bagaimana ya? Kalau seperti ini bagaimana? Jangan takut Buatlah beberapa desain Buatlah beberapa eksperimen Sehingga, dari eksperimen-eksperimen tersebut Yang teman-teman sudah pilih Itu bisa lebih baik lagi Dan teman-teman bisa mempunyai pengalaman Dalam mendesain yang sangat banyak Oke, langsung saja Sudah mulai mengerti Yang belum mengerti bisa komen di bawah Nanti, mungkin saya bisa jelaskan di video-video berikutnya Dan kita akan masuk kepada Poin yang ketiga Selain tadi malas membuat sketsa Malas bereksperimen Yang ketiga adalah Malas mencari inspirasi Terkadang kita itu Gengsi ya Sebagai desainer-desainer baru itu ada Saya pernah merasakan gengsi Ngapain sih saya lihat punya orang Saya kan punya karya saya sendiri Saya kan bisa membuat karya-karya yang lebih bagus dari dia Kadang-kadang kita gengsi Kadang-kadang kita gengsi Tetapi ternyata teman-teman Kita itu harus banyak belajar dari orang lain Jangan gengsi Jangan gengsi Sering melihat inspirasi Mencari inspirasi Teman-teman itu ya Apalagi yang masih pemula ya Teman-teman itu wajib Mencari seorang inspirasi Entah itu di Youtube Di Instagram Di Google Di media apapun Di sosial media apapun Teman-teman bisa cari Untuk apa Agar teman-teman bisa menjadikan satu patokan Oh ini desainnya seperti ini Kira-kira Kalau saya buat desain seperti ini Dan saya berkreasi lagi Kira-kira akan jadinya seperti apa Fungsinya apa Agar Kita punya wawasan yang lebih luas lagi Yang kedua Kita bisa belajar dari orang itu Apa ilmunya Apa yang dia punya Dengan kita menonton videonya Dengan kita melihat Cara-cara dia mengerjakan Desainnya Kita akan mendapat Poin-poin penting Di balik semua itu Gunanya Untuk kita masukkan Pada pengetahuan kita Dan kita bisa membuat Karya-karya yang lebih bagus lagi Oke Teman-teman bisa mengerti Kalau begitu Kita akan lanjut Kesalahan yang keempat Kesalahan yang keempat Adalah Para desainer pemula Sering sekali merasa cepat puas Ya Siapa disini yang sering merasa cepat puas Ya saya dulu pernah Merasa cepat puas Dan saya bosan Untuk mengupgrade Ketika saya Membuat satu desain Yang menurut saya itu Sudah bagus Saya sudah merasa Ah saya sudah bisa Saya sudah bisa kok Melakukan ini Saya sudah bisa kok Membuat brosur Saya sudah bisa kok Untuk membuat ID card Saya sudah bisa Membuat logo Saya sudah bisa membuat ini Saya sudah bisa membuat itu Dan kita merasa puas Kita merasa kita sudah bisa Nah inilah yang membuat Kita tidak bisa berkembang Inilah yang membuat Para desainer itu Tidak bisa maju Dan tidak bisa menjadi Desainer yang besar Karena apa? Puas dengan hasil yang sudah ada Para desainer profesional pun Masih banyak belajar Mereka pun Akan mendapat pengalaman-pengalaman baru Ketika mereka belajar Bahkan di tengah-tengah mereka Mengerjakan tugas dari klien Itu Ada pelajaran-pelajaran Yang mereka dapatkan Ini saya level Desainer profesional loh Apalagi Untuk teman-teman Yang baru belajar Jadi saya sarankan Wajib Untuk Jangan pernah merasa puas Wajib untuk terus belajar Wajib untuk terus menggali Terus mencari inspirasi Untuk kesalahan yang kelima ini Memang seringkali Disepelekan Dan mungkin Ini Desainer-desainer profesional pun Seringkali mengalami Hal ini Yaitu apa? Takut mengambil resiko Siapa disini yang Takut mengambil resiko? Kenapa kita tidak boleh takut Mengambil resiko bang? Kalau teman-teman Takut mengambil resiko Teman-teman itu akan Sangat susah untuk berkembang Dan menjadi besar Contohnya begini Teman-teman merasa Kalau teman-teman itu Ilmunya masih standar Terus tiba-tiba ada Seorang Bisnismen Menawarkan kepada teman-teman Eh tolong dong Buatin saya logo ini Saya kasih budget 15 juta Terus teman-teman bilang Aduh saya belum bisa Saya gak bisa Kemampuan saya masih begini pak Saya belum bisa mengambil proyek ini Teman-teman Bagaimana mau bisa berkembang Kalau seperti itu Jadi Walaupun teman-teman melihat Mungkin ini Saya belum bisa Tetapi teman-teman harus berani Mengambil resiko Kalau memang teman-teman terima Dan itu jadi Teman-teman bisa mendapatkan hasil Dan Teman-teman bisa Merasa Oh iya Ternyata saya bisa ya Untuk mengerjakan Proyek-proyek seperti ini Dengan begitu Ketika ada klien berikutnya Yang menawarkan dengan proyek yang sama Teman-teman Tidak terlalu takut Tidak terlalu kaku Karena teman-teman sudah pernah mengambil langkah Sebelumnya Dalam mengambil resiko Tapi kalau dari awal Teman-teman tidak mau mengambil resiko Maka Kedepannya pun Ketika ada proyek-proyek Proyek-proyek yang besar Yang ditawarkan kepada teman-teman Teman-teman tidak akan pernah berani Untuk mengambil itu Dan teman-teman juga tidak akan pernah Bisa untuk menjadi besar Karena teman-teman tidak pernah mengambil resiko Jadi teman-teman itu Harus Mau mengambil resiko Karena itu sangat penting Oke Jadi ada 5 poin hari ini Yang bisa saya bagikan Yang pertama adalah Malas membuat sketsa Tolong untuk Rajin membuat sketsa Kalau perlu buat Banyak-banyak sketsanya Agar Ketika dengan sketsa yang banyak Teman-teman bisa memilih Mana yang paling bagus Yang kedua tadi Saya jelaskan bahwa Jangan takut bereksperimen Haruslah bereksperimen Walaupun itu salah Walaupun itu jadinya jelek Ya tidak apa-apa Namanya juga belajar Langsung yang ketiga Jangan pernah males Untuk mencari inspirasi Carilah inspirasi sebanyak mungkin Agar teman-teman Dapat Mempunyai pengetahuan yang lebih luas Dan teman-teman juga akan menjadi Desainer-desainer yang hebat Yang keempat yaitu Jangan pernah merasa puas Apapun pencapaian teman-teman Terus upgrade Terus berkembang Terus ambil langkah Jangan pernah merasa puas Dengan pencapaian yang sudah Teman-teman capai saat ini Dan yang terakhir Yang kelima Yaitu Jangan takut mengambil resiko Mulai hari ini Apapun proyek-proyek yang ditawarkan Kepada teman-teman Walaupun teman-teman belum pernah Mengerjakan proyek itu Ambillah itu Dan Sambil teman-teman belajar Sambil teman-teman belajar Oke Mulai dari sekarang Teman-teman para desainer pemula Teman-teman harus tetap semangat Harus tetap terus belajar Terus upgrade Agar teman-teman menjadi Desainer-desainer yang handal Dan Indonesia mempunyai Para banyak desainer Karena Desainer itu Adalah pekerjaan yang Sangat dibutuhkan Karena bisnis apapun itu Sangat membutuhkan para desainer Karena tanpa desainer Tidak ada logo Tidak ada spanduk Tidak ada albord Tidak ada banner Tidak ada pepan iklan Di luar-luar sana Di jalan-jalan yang teman-teman temukan Itu adalah Karya-karya para desainer Oke Mudah-mudahan dengan video kali ini Teman-teman bisa belajar Dan bisa meng-upgrade Agar hasil desainer teman-teman Bisa lebih bagus lagi Oke Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa like Jangan lupa juga subscribe Bagi yang suka Karena saya akan Membagikan video-video Yang menarik lainnya Terima kasih Salam Jangan pernah berhenti berkarya Terima kasih